Saya baru setahunya itu setelah saya nikah 2 mingguan, hampir 2 minggu baru tahu. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Hari ini kami ingin katakanlah menyampaikan hadir di samping saya yaitu Ibu Marlin yang dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Yaitu adanya kehendak dari klien kami untuk berpisah atau adanya perceraian. Nikahnya dalam waktu yang mungkin bisa dikatakan masih sumur jagung ya, lebih kurang belum sampai 2 bulan ya. Belum sampai 2 bulan, dengan waktu yang sangat singkat kok minta langsung ada perceraian. Oke begini ya teman-teman semua, klien kami hadir di sini mengadukan bahwa yang pertama dijelaskan bahwa pernikahan mereka ini kan sangat singkat. Awal pernikahan itu yang perlu saya garis bawah, pernikahan secara seri. Tapi awal pernikahan semuanya baik-baik saja. Tapi dalam perjalanan ternyata ada hal-hal yang menurut klien kami dia merasa sangat jururikan. Sehingga kenapa dia datang ke sini? Karena minta supaya harus ada perceraian. Kenapa dia dikira? Karena kami merasa secara psikis. Kalau diorientasikan psikis itu bisa saja karena ya ada dugaan. Ada dugaan bahwa ya yang bersangkutan ataupun saat ini adalah suaminya, itu ada kelainan diranjang. Nah oleh karena itu hal ini kan sangat sensitif. Makanya klien kami datang mengadukan supaya adanya upaya hukum untuk menyelamatkan dirinya. Karena dia sudah tidak sanggup lagi. Dia sudah tidak lagi dalam kapasitas untuk hidup bersama lagi karena dia merasa sangat tersiksa. Ya, baik secara psikis maupun secara fisik. Sehingga dia sudah mau mengambil keputusan supaya udah urusan ini saya sudah tidak mau untuk berhubungan lagi dengan suami saya. Makanya dia datang ke kami dari kantor hukum supaya apa? Supaya disampaikan juga. Karena klien kami juga merasa bahwa selama pernikahan dia, ya walaupun singkat, ketika memperkenalkan, seolah-olah dia tidak merasa bahwa itu seperti apa ya, psikisnya begini. Ini kan saya dikasih secara sirih. Artinya sah dong secara. Ketika bertemu teman dan lain sebagainya, tidak memperkenalkan langsung, menyampaikan kepada mungkin sahabat temannya, oh ini istri saya, tidak disampaikan. Sehingga dia juga merasa hatinya, oh saya kok dilakukan seperti ini. Itu diluar daripada yang tadi psikis dan merambah juga kepada fisik. Sehingga oleh karena itu, supaya klien kami juga mendapatkan satu adalah kepastian, keadilan, dan juga apa? Supaya klien kita ini yang hadir sini sebagai seorang perempuan, diperlakukan manusiawi. Karena dianggap ya, apa keterangan dia kepada kita, itu ada dungan psikis ataupun fisik dan perlakunya tidak manusiawi. Nah hal inilah, mungkin langkah awal adalah kita akan siapkan upaya-upaya hukum. Untuk kita lakukan, untuk supaya klien kita mendapatkan suatu keadilan, ya suatu keadilan bagi klien kita sendiri. Kenapa tidak kita sampaikan ini sesuatu yang sangat sensitif? Nah biarkan klien kita yang menyampaikan apa yang terjadi. Tapi karena saat ini kondisinya sangat trauma, sehingga ya harus dimaklumi. Harus dimaklumi dulu situasi yang ada. Karena hal ini nanti ketika kami sudah melakukan upaya-upaya sebelum masuk ke jalur hukum, upaya litigasi dan tidak ada respon yang positif, pasti kami akan mengambil langkah yang tegas. Itu adalah langkah hukum untuk menyelamatkan klien kami, dan juga untuk mendapatkan keadilan buat klien kami sendiri. Kalau boleh tahu ini suaminya, profil suaminya siapa ya? Bapak gitu, Bang. Ya nanti biarkan, biar klien kita sampaikan, ya. Silahkan sebutkan aja namanya. Mansyardin Malik. Siapa mau ngomongin? Mansyardin Malik. Bapaknya siapa? Bapaknya Taki Malik. Saya dari Instagram, terus dia minta nomor telpon saya, terus dia ngajak ketemu, jatuhnya ta'aruf, menikah. Dua kali ketemu, langsung dia ngajak nikah. Kenapa tahun ini? Tahun ini. Singkat. Pernikahannya sudah berapa lalu? Mau dua bulan. Setahun, Mbak. Ini, suaminya sudah pernah nikah apa? Atau ada istri atau gimana? Sudah. Dan dia bilang, memang sudah proses secara agama, sudah bercerai. Keluarganya sendiri, Taki Malik sendiri, tahu gak sih pernikahan ini, Pak? Tidak tahu. Awalnya dia akan menceritakan, tapi dia bilang butuh proses, gitu. Sampai akte cerai itu sudah selesai, tapi selama saya menikah dua hari itu sudah keluar, tapi tidak ada yang dia janjikan, gitu. Dia bilang mau dikenalin, begini, begini, gitu. Tidak ada. Ya, karena saya lihat satu, agamanya baik, gitu. Saya melihat itu, gitu. Makanya saya mau, dan dia, ya dia bicara ya mau bertanggung jawab, gitu kan, mau membimbing saya, gitu. Tapi ternyata tidak. Jadi, Bu Madin ini, klien kami ini hadir, datang ke kami itu, dengan membawa hasil visum, gitu. Hasil visum yang sudah menjadi suatu pertimbangan kami, dari hasil visum yang dibawa itu, traumatik terhadap, secara fisikis terhadap rumah tangga ini. Saya sudah satu minggu lebih, sebenarnya dari yang sebelumnya itu saya sudah pisah, gitu. Tapi dia, apa, memohon, oke, gitu kan, apa, kita baik, gitu, kita dari nol lagi, gitu. Ternyata, gitu, malah... Belum, dia tidak mau menceraikan, saya udah nggak kuat, gitu. Saya udah nggak mau. Saya baru taunya itu setelah saya nikah, eh, dua mingguan lah, hampir dua minggu, gitu. Baru tahu. Ya. Mbak, kalau boleh tahu, saat nikah siri itu saksinya dari siapa, ya? Saksinya dari siapa ada yang hadir disitu? Kalau dari pihak saya, kakak-kakak saya. Mbak, mohon maaf. Saat ayah itu saksi itu meminta, Mbak, buka tersebut, mungkin Mbak ada penolakan atau Mbak agak seperti apa, gitu, Mbak? Ya, saya kira sangat jelas lah. Pasti lihat dari situ. Sampai itu terjawab. Mbak, mungkin sudah berusaha berkomunikasi dengan keluarga dari Taksi Malik sendiri atau keluarganya ayahnya untuk mengadukan hal ini? Ya, informasi yang kami terima dari klien kami, Ibu Marlin ini, dia sudah mencoba untuk meminta perceraian kepada suaminya. Nah, namun suaminya itu belum mengendaki atau tidak mengendaki hal itu. Terbukti akhirnya, datanglah kepada kami dengan membawa hasil visum. Nah, inilah yang kami tentunya sedang sangat kaget juga ya melihat hasil visum ini. Maksudnya, Mbak, mungkin ada komunikasi dengan keluarganya Taksi Maliknya atau siapanya gitu untuk mengadukan hal ini dari Mbak? Tidak ada, Mbak. Komunikasi di sana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Karena dia menutupi pernikahan kita gitu. Dia selalu bilangnya nanti suatu saat kita akan kasih tahu media, kita akan ini gitu. Dan selama saya menjadi istrinya dia itu, saya dianggap seperti mantan istrinya gitu, bukan istrinya yang sekarang gitu. Ketika perbuat di luar norma agama itu, dia menyebut ada yang menyindir-nyindir soal agama gak sih? Bahwa ini tuh tidak apa-apa gitu dari segi agama. Diberangnya tidak apa-apa. Dia bilang katanya ulama, kan saya bilang, saya tidak mau gitu kan. Tapi dia bilang, tidak apa-apa kok di agama ulama ada sebagian bilang menghalalkan, ada yang bilang membolehkan gitu. Itu gitu. Nah kalau bicara langkah hukum ini, atas dasar apa sih bang langkah hukum ini? Apakah dari bisa kepada merujuk ke RUPKS atau atas dasar fatwa MUI itu sendiri bahwa adanya pelanggaran yang benar? Sepengetahuan kami, selain yang tadi disampaikan adanya fatwa MUI itu, gitu. Ya tentunya kami tidak tertutup kemungkinan akan melakukan upaya hukum. Yang menyangkut tentang KDRT secara fisikis. Tadi setelah disampaikan oleh klien kami, Bu Marlin, bahwa Bu Marlin sendiri sebetulnya tidak menghendaki hal itu. Yang diketahui oleh sendiri juga oleh Bu Marlin bahwa itu adalah dilarang oleh agama ya. Ibu sudah menyampaikan ya bahwa hal itu sudah dilarang oleh agama ya. Nah terus bagaimana sikapnya dia tetap? Ya dia bilang, ya dia menghalalkan, ada ulama menghalalkan dan mengharamkan. Terus saya bilang, berarti Abi yang menghalalkan, gitu kan. Dia bilang, ya dengan dia ini, ya ini, gitu. Nah dia memaksakan itu gitu ke saya, gitu kan. Hal-hal itulah yang, apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh klien kami itu yang menyebabkan klien kami itu begitu ada rasa ketakutan ya, kekhawatiran, gitu. Ada rasa ketidaknyamanan gitu dalam hal seperti layaknya dipaksa, gitu. Pemaksaan untuk adanya hal itu ya. Nah itu tadi, udah kami sampaikan bahwa klien kami ini, Bu Marlin, datang ke kita itu dengan membawa adanya hasil visum. Di situ kami tentunya sebagai praktis hukum dan kuasa hukum daripada Bu Marlin, kaget juga ya, gitu, melihat visum ini, gitu, yang membuktikan, gitu, secara rekamnya di situ bahwa itu ada, gitu. Tidak, gitu. Tidak, gitu. Tidak, gitu. Tanggal 19 pas Lebaran Idul Adha. Ini saksi dari Bapak Mansyardin Malik. Ini kakak-kakak saya. Saksinya itu dari pihak keluarga atau gimana? Enggak, ini saya enggak tahu karena penghulunya itu dari beliau. Di apartemen Grand Menteng. Sampai itu tempat tinggal dari ayahnya? Enggak, gitu. Dia itu, ya saya enggak tahu ya, dia bilang tadinya awalnya mau menikah di Depok. Sudah diurus di Depok, ternyata dia menyuruh di Menteng, gitu. Katanya dari teman, gitu. Nah itu enggak tahu banyak tempat siapannya? Enggak, itu penghulu. Penghulu itu memang katanya suka sering menikahkan di apartemen itu. Berarti semuanya yang menyiapkan dulu ya? Iya. Mungkin Mas Kawin apa? Mas Kawin berapa sih? Di Meringkat. Masih tahu. Ya, ya. Salah, ada lah, maaf. Ada lah. Ada di dalam visum itu yang berdampak terhadap efek medis atau kesehatan kepada klien kami. Ya, ada kerusakan yang disandarkan dari visum ini, yang dibawa oleh klien kami, yang kami lihat, gitu. Intinya ada kerusakan yang sangat signifikan hingga stadium tertentu. Di area mana, mungkin? Ya. Di bagian mana, Pak? Di area mana, mungkin? Ini seperti disampaikan oleh klien kami bahwa sesuatu hal yang sebetulnya itu kan melanggar norma agama. Ya, mungkin masyarakat kurang paham yang melanggar norma agama itu. Ya lah ya, kesuangan suami istri lah yang secara seriat agama, silahkan kalian kepada ladang yang... Yang diperbolehkan, kan? Iya. Saya instruisikan intinya gini. Silahkan saja dari segala penjuru arah, tetapi kepada ladang yang... Dibolehkan. Dalam hal ini diperkenankan, diperbolehkan oleh sesuatu yang saya lihat agama. Itu aja yang saya sampaikan. Artinya ini ada yang di luar hal itu, kan? Yang tidak dibolehkan oleh agama. Atau disampaikan aja, Bang, itu hasil dari rumah sakitnya, Bang. Bagian apa yang diperiksa? Iya. Kalau bicara stadium, stadium berapa, Bang? Spesifikasi atau bagian apa yang diperiksa? Belakang depan. Ya, itu tadi ya, disampaikan stadium apa ya? Tiga tinggal. Stadium empat. Stadium empat. Stadium empat. Stadium empat. Stadium empat. Empat ya? Stadium empat. Ya, jadi mungkin perlu saya jelaskan lagi kepada teman-teman semua, bahwa yang datang ini adalah seorang perempuan yang merasa dirinya sudah tidak mau tinggal bersama lagi, karena selama tinggal bersama, sejak pernikahan itu terjadi, dia merasa bahwa secara fisik, fisik dan fisik, itu mengalami, kalau dibilang cedera, ada dukaan karena ada visum, gitu loh. Nah, kalau secara psikis, memang sudah tidak sanggup lagi dia tinggal di situ, karena apa? Karena dia mengalami hal-hal yang traumatik, gitu loh. Yang tidak sewajarnya sebagai hubungan suami istri. Ini yang perlu kami tegaskan, sehingga dia, kelain kita ini sudah tidak mau lagi hidup bersama lagi, karena tidak mampu lagi untuk menjalankan itu atas keterpaksaan yang dia lakukan, gitu loh. Seperti itu. Sehingga dengan hasil yang visum yang dia berikan kepada kami sebagai kuasa hukum, itu menjadi dasar kami. Kenapa? Akan melakukan langkah-langkah hukum, supaya kelain kami bisa mendapatkan suatu kepadilan, dan juga pihak yang saat ini ya, saat ini ada terduga dan lain sebagainya, itu supaya tahu bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena kelain kita tidak mau, kalau memang berhidup bersama, ya lakukan sesuatu yang normal, gitu loh. Ada duga sesuatu yang tidak normal, sehingga dia melakukan fisik dan fisik. Ya kan? Fisik dan fisik. Inilah sore hari dihadiri sini, ya, berkomunikasi dengan kami, supaya menyampaikan juga bahwa pernikahan itu terjadi, ada. Ya, sudah tadi teman-teman sudah lihat bahwa pernikahan itu terjadi, pernikahan itu terjadi. Tetapi dalam perjalanan, mengalami hal-hal yang traumatik seperti itu, sehingga dia sudah tidak mau hidup bersama. Diminta supaya, kami minta supaya sudah tidak ada lagi hubungan, ya. Istilahnya itu, mau bercerai. Karena sudah tidak sanggup lagi, sehingga fisik dan psikis, gitu loh. Yang dia alami, selama menjalankan beberapa bulan. Selama pernikahan itu terjadi. Membuktikan adanya... Terusakan. Terusakan, ya. Ada yang mana itu, Pak? Sampai dijelaskan, Bang, Bang, Bang. Ya. Ya, ya, ya. Itu medis yang jelaskan. Mana atau belakang itu, Bang? Medis yang jelaskan. Ya, sebenarnya tim medis yang menjelaskan. Intinya ada visum dan ada kerusakan secara fisik. Dan visum itu sudah terjadi dan ada, ya, rekam medis dari dokter. Dan hal inilah membuat klien kami datang supaya apa? Supaya dia mendapatkan suatu keadilan. Dan dia sudah tidak mau lagi hidup bersama. Dalam keterpaksaan untuk melakukan sesuatu yang tidak normal. Itu yang dipiksa bagian apa, Bang? Ya, kalau sebagai suami istri kan yang normal, yang mana? Ya, kalau dalam hal suami istri yang normal, yang mana? Yang wajar. Apalagi sudah mengalami kerusakan. Diduga ya, ada kerusakan, rekam medis yang terjadi. Bisa lebih spesifik, Bang? Ya, soal pesif. Spesifik nanti setelah ada upaya hukum. Ini saat ini kami hanya mendapatkan rekam medis. Dan langkah-langkah upaya hukum akan kami lakukan. Spesifik mengenal diagnosanya aja, Bang. Diagnosa medisnya apa, Bang? Sudah, saat ini sudah ada. Sederhananya sih gini aja. Kepada suami yang bersangkutan, ya sudah. Klien kami ingin minta cerai. Ya cerai. Cerai kan lah. Talak saja. Tidak usah menunggu sesuai dengan argumentatif yang kami dapatkan dari klien kami. Menginformasikan bahwa suami yang bersangkutan itu menunggu sampai 3 bulannya. 3 bulan. Gitu ya? 3 bulan. Ya sudah, apalagi. Gitu loh. Klien kami meminta untuk berpisah. Talak lah. Nggak usah menunggu. Tidak usah menunggu. Tidak usah ingin bercerai aja, Bang. Ya. Tidak usah nangkut. Ya, itu dapat dimungkinkan kita akan coba melakukan upaya-upaya hukum itu. Tidak tertutup kemungkinan ya kita melakukan upaya hukum itu. Sudah mengajukan somasi mungkin ke pihak suami. Justru itu kami dalam hal ini, gitu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa klien kami sudah mengalami satu hal yang sangat-sangat traumatis secara psikologis. Gitu. Simple aja, sederhana aja. Talak saja. Nah, itu yang diinformasikan dari klien kami, dari suaminya itu. Tidak mengandalki. Seperti itu ya. Meminta tiga bulan. Ya, kenapa? Kenapa harus tiga bulan? Ya. Kenapa, Mbak? Ya, memang dia nggak mau pisah. Nah, informinya memang nggak mau berpisah. Belum mau berpisah, gitu ya. Ya. Sang suami tidak mengandalki berpisah. Tapi saat pindah pisah rumah? Sudah. Ya, itu tadi. Karena klien kami mengalami traumatis yang sangat mendalam, gitu. Dibuktikan dengan adanya pisum. Sehingga klien kami itu kembali ke rumahnya. Kembali ke rumahnya yang klien kami itu merasakan kalau sampai di telpon, ada rasa ketakutan, gitu ya. Terus ada juga rasa ketakutan atau kekhawatiran akan datang ke rumahnya, dijemput balik. Seperti itu ya, lebih kurang ya. Artinya secara psikologis itu, klien kami itu sudah tidak lagi dalam posisi yang lajimnya sebagai seorang istri, gitu. Sudah tidak lagi mengendaki lajimnya sebagai seorang istri, ya. Ya, saya nggak tahu ya, karena kan tadi disampaikan oleh klien kami, klien kami itu menolak sebetulnya, kan. Tidak mengendaki, gitu. Hubungan yang tidak diperkenalkan secara norma agama, kan. Yang sudah dilarang dalam hukum Islam, rumah-gama. Rumahnya itu dari Jakarta atau dari daerah? Rumah. Asalnya dari mana? Saya tinggal di Depok. Dari Depok. Sawangan. Ini salah satu perumahan lah ya, Pak. Saya terakhir nih, konfirmasi aja, Pak. Itu pada area dubur atau bukan? Dia atau nggak, Pak? Ya. Pada area dubur atau bukan? Konfirmasi aja. Dia atau nggak? Belakang atau detak? Belakang. Makanya itu saya bisa berbicara, itu tidak manusiawi dan sangat dilarang oleh agama. Dan melanggar hukum agama Islam. Sudah tidak wajar. Sebagai saya, sebagai lelaki melihat, oh tidak wajar seorang-orang melakukan hal seperti itu. Kakak sebagai orang tua. Kakak kandung ya? Iya, kakak kandung. Karena orang tuanya tak ada, Pak. Saya nama Stephen. Saya Fanca. Jadi adik saya itu, waktu itu komunikasi dengan saya, kakaknya, dan ini kakak saya juga. Adik saya ini cerita, minta izin bahwa dia ingin menikah dengan Abi. Abi itu orang tuanya dari Takimali. Gitu. Dengan rayuan mautnya, dia berdali akan mengajarkan agama, membimbing adik saya, agar supaya mantap dalam agamanya. Gitu. Saya percaya dong, karena saya orang Islam, karena saya orang Muslim, saya lihat beliau juga ahli ibadahnya, pada saat itu, ternyata kita, saya sebagai kakak, saksi dari pernikahan adik saya itu, adik saya itu nikah di, pada saat idul adha tahun ini. Nggak lama, sebelum sampai dua bulan, adik saya ini cerita. Jadi saat menstruasi, ada dugaan, ini ada penyimpangan, ada penyimpangan seksual. Gitu kan, yang tidak diajarkan oleh agama, yang diharamkan oleh agama, dia lakukan. Dengan dalih, banyak kok ulama, yang bilang bahwa ini halal. Ini dugaan, dugaan sementara. Adik saya ini, ngobrol sama saya, nangis-nangis, saat lagi hate, dia bilang, nggak mau, gue maunya pulang aja ke Depok. Gitu. Mungkin, itu aja yang bisa saya jelasin, bahwa di sini mungkin ada dugaan penyimpangan seks di luar dari norma-norma agama Islam. Adik saya itu, adik saya kebetulan baru belajar agama. Namanya orang baru belajar itu, masih gampang dibodoh-bodohin. Dia tahunya, si Abi ini, paham dengan agama, dan dia, bicaranya akan dibimbing, seolah-olah dia, bapaknya si Taki Malik ini, ahli dengan agama. Dia merasa dibohongkanlah adik saya. Padahal itu, di dalam agama itu, jelas hukumnya haram. Jelas, di dalam agama Islam itu, hukumnya haram. Makanya adik saya, nggak pernah datang lagi ke rumahnya, bapaknya Taki Malik tersebut. Jadi, mudah-mudahan dari awal pernikahan, bang, atau mungkin di pertengahan baru mulai menjimpang? Kalau untuk masalah itu, saya tidak paham. Tapi adik saya ceritanya sekitar seminggu yang lalu lah, dengan saya. Dia bilang, bahwa ini udah nggak benar. Ini nggak benar, gue harus gimana? Ya, lu salah. Itu saya bilang gitu kan dengan adik saya. Ini udah menyimpang dari norma-norma agama. Udah pulang. Dan yang saya mirisnya itu, adik saya lagi keadaan hate. Dia seperti itu gitu loh. Di mana otaknya gitu, di mana pikirannya. Kalau memang dia manusia, dia beragama Islam, dia punya iman, harusnya tidak seperti itu. Gitu sih. Tapi ada nggak, Mbak Marlin, pada saat kali dia pertama melakukan itu dari Mbak Marlin, menolak? Ya, saya menolak. Saya menolak gitu. Apa-apa yang Mbak Marlin sampaikan kepada yang pesakutan? Ya, saya bilang kan nggak boleh. Kok kamu sempat bertanya gitu? Iya, tapi dia bilang, enggak kok ulama itu, ada sebagian ulama yang bilang menghalalkan dan mengharamkan. Artinya sejak awal kamu sudah? Sudah. Menolak hal gitu ya, dengan bertanya gitu ya. Berkali-kali atau mungkin baru satu kali melakukan penyimpangan ini? Ya, dugaan sementara sih, adik saya berbicara dengan saya lima kali ya. Enam. Enam, oh enam kali, enam kali. Enam kali dalam dua bulan pernikahan? Dari idul lata tahun ini? Mau dua bulan sih, Mas Suki. Tapi selama dua bulan ini dia juga jarang. Jadinya datang itu ntar antara dua minggu sekali baru datang ke sana gitu. Jadi kan setiap dua minggu sekali pernah beliau ini, ngomong sama saya akan menjenguk anaknya, anak tirinya dari adik saya gitu. Jadi setiap dua minggu dia pulang. Tapi adik saya di rumah sekitar bangsa tiga hari, empat hari nanti balik lagi. Jadi enggak full dalam dua bulan itu dia bersama gitu. Jadi selama itu tinggal di mana? Jadinya selama ini ya dia karena di rumah bapaknya Taki Malik ini saya enggak tahu namanya lah. Saya memang panggilnya Abi-Abi aja sih. Siapa namanya? Di Cakung. Di Cakung, di Jakarta Timur. Berarti Mbak selama pernikahan memang tidak satu rumah setiap hari selama dua bulan atau dua bulan? Saya setiap hari sama beliau. Nah dia memperlakukan saya seperti itu dengan keadaan saya lagi hate. Makanya saya selalu kabur, saya pulang gitu kan. Karena saya tidak mau dilakukan. Ya seperti itu gitu. Ini kan udah jelas enggak manusiawi ya. Artinya di agama Islam itu jelas sudah dilarang. Istri dengan keadaan hate, dia menyimpang secara seksual. Ini jelas saya marah. Di sini saya marah. Tapi adik saya meredang. Insya Allah dari tim kuasa hukum adik saya yang akan selanjutnya, yang akan menangani gitu aja sih. Adik saya udah terhormat. Jadi karena adanya perlakuan itulah, jadi kamu meninggalkan rumah gitu ya? Iya. Karena kamu trauma ya dengan perlakuan itu ya? Sehingga kamu meninggalkan rumah ya? Dua minggu pernikahan, saya sempat pulang hampir satu minggu kurang lah. Tapi dia memaksa, memohon, dan dia enggak akan melakukan itu lagi. Ternyata dia melakukan lagi, nah makanya sekarang saya udah gak kuat. Saya minta udah gitu. Nah saat pergi rumah, tahu mbak? Tahu, dan itu kita berantem jam 12 malam. Jam 12 malam saya pulang dengan saya bawa barang-barang, tapi dia menahan saya, tapi saya sudah gak mau gitu. Saya sudah tidak mempertahankan rumah tangga. Makanya saya selalu memaksa, cerein saya, cerein saya. Tapi dia tidak mau. Jadi kalau, apakah kamu masih mau kalau sampai kamu katakanlah dijemput gitu untuk kembali? Rujuk gitu? Saya sudah terlalu mendengar namanya sebelah saya udah. Takutan? Takutan. Psikologisnya udah, ini adik saya, psikologisnya jadi gitu. Ya udah gitu. Kita rasa cukup ya. Kita rasa tadi sudah cukup. Ini saya agak telat sedikit, bang. Angka hukum berikutnya dari apa, seperti apa dulu? Ya tentunya yang pertama itu, yang tadi kami sampaikan, bahwa klien kami ini meminta untuk bercerai. Gitu, ya saya kira tentunya namanya juga sudah tidak mau. Seperti tadi, dengar sendiri dari klien kami yang sudah tidak lagi mengendaki adanya pernikahan ini. Ya saya kira, ya cerekanlah, kan gitu. Tidak usah menunggu seperti yang tadi disampaikan juga oleh klien kami, Ibu Marlin, menunggu tiga bulan namanya. Itu, gitu. Berarti hanya tuntutannya ingin berpisah, bang. Gak masuk ke atankah, mau ada laporan, kah? Karena gak terasa. Saya kira itu tidak tertutup kemungkinan untuk hal itu. Kami akan melakukan upaya-upaya pun ya tidak tertutup kemungkinan hal itu. Iya, kalau saya sebagai kakak merasa dibohongi, merasa didustakan, bahwa dia meminta adik saya itu dengan izin Allah, bahasanya untuk menghalalkan, untuk membimbing adik saya secara baik agama maupun manusia. Ternyata beda, beda ceritanya dengan yang terjadi dengan adik saya. Udah mungkin itu aja sih, Mbak ya. Saya rasa cukup itu aja buat teman-teman. Saya udah serahin aja ke kliennya, ke kuasa hukum adik saya aja. Saya jangankan untuk ketemu, untuk ngomongin namanya sih udah gak mau. Udah ngeliat mukanya sih udah gak mau lah. Saya sangat kecewa sebagai kakak, sebagai orang tua, walinya saya sangat kecewa. Jadi beliau ini walinya? Saya walinya, saya menikahkan saya kakaknya. Jadinya dia bahasanya manisnya katanya akan, saya bilang kalau Anda sayang sama adik saya, sayang juga sama anaknya. Gitu. Saya bilang, kalau Anda sayang sama adik saya berarti kakak, Anda harus sayang sama anaknya. Nah, ternyata, ya kan, dia menjanjikan akan datang setiap seminggu sekali ke rumah, menjungguk konakan saya kan, dari adik saya kan, akan dia ngasih untuk nafkah ke anak-anaknya, anak dirinya. Gitu. Ternyata itu tidak. Gitu. Gede usianya berapa, Pak? Kenapa? Gitu. Gede usianya berapa, Pak? Gede usianya sama api berapa? Jauh. Adik saya kelahiran 84. Ya. Jadi ya saya juga. Dia gak tau berapa umurnya, saya juga udah males. Jadi semuanya saya juga sangat kecewa sampai nikah sama dia, rumah adik saya sampai dikontrakin. Ya kan? Motor digade, itu lah. Ya udah, mungkin. Semua saya serahkan ke kuasa hukum aja gitu. Saya sangat kecewa gitu. Saya kurang tau masalah itu. Aduh, kalau itu privasi dia. Saya gak tau. Ya, udah, udah ya temen-temen ya. Gimana, gimana? Taki Maliknya sendiri sepertahu gak sih Pak? Enggak, enggak. Dia menutup pernikahan ini ditutupi dengan bagus sama dia, dengan rapih. Artinya keluarga dia tuh gak ada yang tau. Udah gitu aja. Tapi Taki-nya tidak tau juga? Enggak, sama sekali enggak. Mbak sendiri berarti sebelum nikah dengan bapaknya Taki Malik sudah pernah menikah? Iya. Saya janda 7 tahun. Ya udah, gitu aja ya. Temen-temen ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Oke. Sub indo by broth3rmax